hai hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi sama aku di channel Nadinta Nurahma Oke guys jadi video kali ini aku mau buat tutorial yaitu cara menaruh link di description box video kita Oh ya guys misalnya kan kalau kalian kan bikin video nih misalnya cara mengedit video menggunakan aplikasi InShot dan guys lebih baiknya lagi link aplikasinya itu sekalian ditaruh di description box kalian supaya nanti orang-orang tuh gampang guys tinggal klik terus langsung di apa dimasukkan ke Playstore dan tinggal install gampang kan guys dan Yap gimana caranya langsung aja ke videonya dan guys by the way disini aku cuma ngasih tahu cara menaruh link aplikasi doang cuman disini aku akan ngasih tahu cara menaruh link videonya juga guys Oke langsung aja ke videonya nah yang pertama kalian buka dulu aplikasi Playstore Oh ya kan by the way kan kalian kan pengen kan guys kayak apa namanya bagi bagi tutorial gitu ya Nah jadi ini aku akan kasih tahu cara membagikan link YouTube studio karena ini mau aku pak mau aku taruh di apa namanya di description box video cara memasang thumbnail Nah jadi kita langsung aja klik titik tiga yang ada disini lalu kalian klik bagikan dan kemudian kalian klik salin ke papan klip Oke kalau disalin ke papan klip kalian buka catatan atau memo klik tanda tambah Yap lalu kalian tulis deh yang lupa ditulis biar nggak lupa yut yt-studio aja deh yt-studio Oke terus tinggal dikasih guys HTTPSnya ini Oke udah enggak apa-apa kayak gini aja dan lalu kita klik selesai aja deh ya selesai Hai dan jadi untuk link apa online video ini juga sama guys caranya kalian tinggal pilih video mana ya akan kalian bagikan nah jadi aku akan pilih video aku yang cara membuat thumbnail cara membuat thumbnail keren tanpa aplikasi jadi aku aku akan kasih apa link video yang ini Oke sebentar tunggu yang sesuai dengan video kali nah lalu kita klik bagikan seperti biasa dan jangan lupa klik salin saling link saling link dan lalu kita buka memo lagi kita klik 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 yang tadi nah jadi nanti tulisannya itu berubah jadi kuning guys sekaranya itu link Oke Lalu kita pilih video membuat bike thumbnail thumbnail keren jelopadi tuliskan guys untuk kalian nggak lupa gitu Oke nanti tulisannya juga berubah jadi kuning ini kamu AWS kanan ini kan nuvpuge Oke lalu langsung aja kita kembali lagi ke YouTube dan kita pilih video yang akan kita edit apa namanya description box nya jadi aku akan pilih yang cara memasang thumbnail kita klik edit Yap jadi ini kita langsung aja nih aku udah siapin link YouTube studio nih kita kembali lagi ke Mimo tadi guys dan lalu kita salin link YouTube studionya nggak kalian klik aja kita pilih teks jadi nih ya segini aja lalu salin balik lagi ke YouTube dan taruh aja guys linknya yang tadi di sini tuh link YouTube studio Oke udah nah sekarang tinggal link videonya caranya juga sama guys kayak aku ngasih link YouTube studio yang tadi Oke kita tempel juga salin dan kita klik lagi HTTPS yang tadi Oke udah selesai dan klik simpan dan setelah itu kita kita coba lihat videonya apakah udah ada linknya atau belum Yap guys tada ini dia linknya udah kepasang tuh nanti jadi biru nah nanti kalau kalian klik nanti kalian langsung ke Playstore nah kalau yang ini nanti kalian langsung masuk ke video aku yang tadi guys cara membuat thumbnail keren so ya guys itu aja video video aku yaitu cara menaruh link video atau link aplikasi di deskripsi box video kalian nah udah ngerti belum kalau kalian suka jawaban untuk klik like comment share dan juga subscribe video aku so ya bye semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya